Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman teman kembali lagi di channel aila komputer di video ini saya akan memberikan cara untuk mendeteksi laptop kalian itu perlu ganti baterai atau tidak jadi jika laptop kalian sudah tidak bisa menyimpan listrik ataupun daya ke dalam baterai itu belum tentu baterainya yang rusak ya tetapi di video ini saya akan menunjukkan cara untuk mendeteksinya karena itu teman teman simak terus videonya oke teman teman yang saya gunakan disini adalah laptop merek HP serinya G42 ya HP G42 oke langsung saja disini dia masih menggunakan baterai yang lama nah colokan charger nya ada di sebelah sini ini khusus untuk yang HP G42 ya kita colokan charge nya biasanya dia akan berwarna orange kalau dia ngecas nah seperti ini dia berwarna orange nanti kalau full dia akan berwarna putih tetapi ini sudah saya coba saya biarkan lama banget ya biar ngecas sampai full tetapi ternyata tidak full full ya dia tetap berwarna orange tidak berwarna putih padahal ngecas nya sudah lama itu tanda yang pertama intinya gak bisa full selanjutnya kita coba nyalakan dan ketika dinyalakan ini ada keterangan baterai alert ya atau peringatan baterai ya nah disini baterai nya intinya low pad seperti itu ada keterangan baterai low jadi untuk HP sendiri dia mempunyai sistem untuk mendeteksi baterai nya itu masih bagus atau tidak dan dari sistem tersebut kita sudah mengetahui bahwa baterai nya itu sudah tidak bagus nanti kita akan masuk ke windows dan mencoba melihat indikator yang ada di sebelah kanan bawah keterangannya seperti apa karena terkadang karena terkadang ada laptop yang sudah diganti baterai ternyata hasilnya tetap sama itu terjadi karena IC dan mousepad yang ada di motherboard nya itu yang menuju ke baterai itu mengalami masalah jadi setelah ganti baterai pun tetap tidak bisa untuk charging atau ngecas oke ini sudah ini sudah nyala dan kita lihat indikator nya di sebelah kanan sini nah ciri ciri diganti baterai itu atau masih bisa diganti baterai atau motherboard nya itu masih sehat itu dia ada keterangan keterangan gambar plug-in seperti ini gambar colokan chest nah ketika kita pencet disini keterangannya ngecas ya plug-in charging berarti dia ngecas hanya saja baterai nya itu tidak mau menyimpan daya listrik jadi dia 0% terus sampai kapanpun 0% itu tandanya harus ganti baterai seperti itu tetapi kalau disini keterangannya semisal no detect baterai atau semisal tandanya not charging itu bisa kemungkinan bukan baterai nya tetapi motherboard nya tetapi kalau dia sempat charging seperti ini bisa ngecas itu berarti baterai nya seperti itu ya oke dan selanjutnya kita akan mengganti dengan baterai yang original dan buat teman-teman yang mau membeli baterai nya bisa pesan ke aila komputer ya yang sudah jelas kualitasnya original dan HP nya itu yang original itu 550 ribu nah ini dia baterai nya oke seperti ini seperti ini dan langsung saja kita ganti baterai nya dan tidak perlu dimatikan juga bisa ya kita balik saja seperti ini dalam kondisi masih di charge ya karena kalau charging nya dicabut dia langsung mati nah kita lepas baterai nya seperti ini ini baterai yang lama maka setelah dilepas indikator nya disini otomatis menjadi silang kita coba cek dulu nah disini menjadi silang dan keterangannya tidak mendeteksi baterai no baterai is detected nah kalau keterangannya seperti ini kemungkinan itu motherboard nya tetapi dengan syarat atau dengan ketentuan baterai nya sudah terpasang baterai sudah terpasang tetapi tidak bisa terdeteksi oke dan selanjutnya kita pasang baterai yang baru oke sekarang kita lihat untuk baterai yang barunya indikator nya seperti apa ini ya sudah ngecas lagi ya dan disini keterangannya 57% charging ya berarti menyimpan baterai dan kita cek untuk baterai original ini 57% kuat untuk berapa jam kita cabut charging nya seperti ini dan kita tunggu beberapa saat sampai muncul presentasi dari baterai nya kuat berapa jam untuk akumulasinya saya coba refresh dulu dan coba lihat lagi ini saya belum belum keluar bisa loading dulu nunggu beberapa saat sampai bisa terlihat bisa bertahan berapa jam saya coba buat buka folder dulu seperti ini oke teman teman setelah ditunggu lama ternyata indikator nya ini tidak menunjukkan bisa bertahan berapa jam dan saya juga sampai mendownload aplikasi battery pair dan tetap hasilnya sama tidak mengetahui dia bisa bertahan berapa jam dan ini juga tadi sudah saya charge lagi sampai dia 72% ya nah disini keterangannya 0 disini keterangannya masih calculating dan saya tunggu lumayan lama tadi tetap tidak muncul keterangan bisa kuat berapa jam tapi untuk baterai normalnya itu sekitar 2 jam lebih ya tidak sampai 3 jam itu pada saat laptop digunakan oke terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih